salah satu keunggulan paradigma pemograman funksional adalah transformasi data yang transparan sebuah nilai bisa diproses dengan fungsi menghasilkan nilai baru dapat diproses lagi diproses lagi diproses lagi hingga nilai berubah menjadi sesuai harapan contohnya misalnya kita ingin mengubah sebuah nama lengkap atau full name menjadi slug agar dapat menjadi slug URL sehingga tidak ada spasi tidak ada huruf besar tidak ada semuanya huruf kecil dan lain sebagainya biasanya kita bisa melakukan seperti ini pertama kita tampung dulu nama kita ke dalam sebuah variable kemudian kita trim jika ada misalkan namanya itu ada spasi di sininya atau di sebelah sini jadi kita trim dulu pastikan bahwa dia tidak ada spasi di sebelah kiri dan di sebelah kanannya string.trim dan kita kasih name dan kita tampung lagi ke dalam variable misalkan stream name disini spasi yang di sebelah kiri dan di sebelah kanannya sudah hilang dan kemudian kita pastikan juga huruf kapital menjadi huruf kecil semua supaya seragam dengan downcase string.downcase disini kita gunakan nama yang sudah di trim dan kemudian kita simpan lagi ke variable namanya downcase trim name ini nama variablenya sengaja saya bikin panjang supaya sedikit hyperbola dan terakhir kita jadikan dia slug dengan mereplace atau mengganti spasi menjadi tanda minus atau dash string replace yang kita replace adalah downcase ya spasi menjadi minus jadilah sebuah slug yaitu Riza minus pahmi dengan huruf kecil semua atau cara singkatnya kita bisa melakukan ini dalam satu baris saja misalkan slug sama dengan string replace kemudian yang kita replace adalah string downcase kemudian di dalamnya adalah string trim dan yang kita trim adalah name kemudian tutup untuk downcase kemudian untuk replace kita ganti spasi dengan dash hasilnya tentu sama hanya saja sedikit membingungkan apabila kita membaca kita harus mulai dari yang di dalam dulu jadi trim kemudian downcase dan terakhir replace kurang lebih ilustrasinya seperti ini jadi dari nama di trim di downcase dan di replace nah elixir memiliki operator untuk memudahkan ketika proses atau fungsi-fungsi transformasi transformasi sudah banyak seperti ini mungkin akan membingungkan lagi apabila fungsi transformasinya lebih dari 3 misalkan 5 7 atau 10 gitu dan kita bisa menggunakan operator namanya adalah operator pipa atau pipe operator yang secara sintaks mirip sekali dengan diagram yang barusan teman-teman lihat di sebelah kanan jadi dari name yang adalah spasi risa spasi fahmi spasi kita gunakan operator pipa atau pipe operator kemudian kita trim kemudian hasilnya kita passing lagi kita kirimkan ke fungsi atau proses berikutnya yaitu downcase replace replace spasi dengan minus hasilnya sama persis hasilnya sama persis jadi ketiga cara yang sudah teman-teman lihat yang ini yang ini dan yang di atas sini yang beberapa baris tadi itu adalah hal yang sama menghasilkan keluaran atau output yang sama cara bacanya adalah setiap parameter pertama itu diambil dari hasil sebelumnya hasil sebelumnya adalah spasi risa spasi fahmi spasi dimasukkan sebagai parameter pertama di fungsi yang kedua kemudian hasil dari trim ini dimasukkan sebagai parameter pertama di fungsi yang ketiga atau fungsi yang kedua dalam hal ini dan kemudian hasil dari downcase dikirimkan lagi ke fungsi yang ketiga yaitu string replace yang tidak membutuhkan parameter pertama karena parameter pertamanya adalah keluaran dari ini sehingga disini kita cukup memanggil parameter kedua dan parameter ketiga terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! atau kita juga bisa membuat atau menuliskan sintaks kita dengan menambahkan baris baru di setiap proses-proses baru sehingga memudahkan pembacaan dan memudahkan dibaging juga contohnya misalkan disini saya membuat sebuah file baru dengan nama pipe.exs yaitu script dan kemudian di dalamnya ada modul pipe dan ada fungsi start yang menerima sebuah parameter yaitu name name ini yang akan kita transformasi nah dari name disini kita bisa tambahkan pipe operator string.stream dan kemudian sama disini ada string.downcase dan string.replace juga sama yang membedakan hanyalah baris baru saja dan sekarang kita akan coba untuk menjalankan si pipe.exs ini jangan jangan lupa inspect atau output.exe ya untuk mencetak ke layar sekarang kita jalankan dan kita sudah mendapatkan slug juga yang sama persis seperti yang sudah kita lakukan di IEX sebelumnya kelebihan lainnya menggunakan pipe operator selain mudah dibaca kita juga bisa melakukan dibaging dengan lebih mudah misalkan disini kita mencurigai ternyata ada kesalahan di proses pertama kedua atau ketiga kita bisa dengan mudah menambahkan io.inspect untuk ngecek apakah hasilnya atau outputnya sudah sesuai harapan atau belum kita juga bisa menambahkan disini misalkan sehingga ketika kita eksekusi kita akan mendapatkan 3 kali cetakan ke layar yang pertama adalah di baris kelima baris ke tujuh dan tentunya baris ke dua belas disini sudah terlihat ada tiga yang pertama setelah di setelah di trim kemudian setelah di downcase dan hasil akhirnya terlihat nah itu dia tutorial sangat singkat dari operator pipa atau pipe operator yang ada di bahasa pemrograman elixir jika teman-teman menyukai dengan format tutorial video pendek seperti ini silahkan tuliskan kesan dan pesannya di kolom komentar jika teman-teman memiliki ide untuk topik atau materi apa yang ingin dibahas di tutorial singkat berikutnya tuliskan juga di kolom komentar sampai jumpa